Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya kita lanjutkan rangkaian mata kuliah litigasi public relation kali ini kita bahas mengenai litigation communication theory baik, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sih kedudukan aspek hukum dengan PR itu sendiri jadi walaupun ada kita bahas mengenai aspek hukum di dalam public relation khususnya dalam penanganan suatu krisis itu bukan berarti bahwa aspek hukum ini menjadi pendekatan utama bahkan satu-satunya yang mendasari semua strategi kalau boleh saya katakan sebenarnya aspek hukum itu nomor dua, kalau bisa seperti minggu lalu saya jelaskan kalau bisa kita lakukan penyelesaian krisis itu dengan cara mediasi jadi non-litigation tapi kalau memang dirasa perlu kita mengambil litigasi melakukannya secara pengadilan di pengadilan oke ini kita lihat bagaimana sih sesungguhnya kedudukannya jadi organisasi tetap dituntut untuk bijaksana dalam mengkombinasikan aspek hukum dengan public relation ini oke jadi meskipun aspek hukum itu bisa berjalan bersama dengan public relation dalam hal ini pengacara dari sisi hukum dengan public relation officer atau manager di pihak perusahaan gitu ya tapi beberapa peneliti mengatakan bahwa kedua profesi ini sebetulnya sering berlawanan ya jadi dari Fitzpatrick dan Phil Banks itu banyak melakukan penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya berbeda atau bahkan berlawanan oke nah jadi bagaimana nih kita menyelaraskannya gitu ya oke jadi contoh Phil Banks menyampaikan peristiwa kecelakaan Delta Airlines tahun 85 pada saat kecelakaan lalu menimbulkan korban meninggal gitu para pemimpin Delta Airlines itu sudah bagus betulnya dia menunjukkan empati kepada korban yang selamat kemudian yang kepada keluarga korban yang meninggal juga disampaikan bela sungkawa mengirim bunga bahkan berkunjung ke rumah korban mendatangi pacara pemakaman yang pada saat itu dirasa sangat sangat positif gitu ya persepsi masyarakat yang akhirnya bisa menghindarkan perusahaan itu dari banyak tuntutan hukum gitu ya nah tetapi masih ada nih satu dua pihak yang memang menuntut pada jalur hukum walaupun sebagian besar tidak nah timbul masalah pada saat ada satu dua korban atau keluarga korban yang menuntut ke pengadilan Delta Airline ini mengambil pengacara ya meminta bantuan pengacara untuk mengurus di melaksanakan proses kritikasi itu nah tetap tetapi ternyata pihak pengacara ini bertindak kasar ya jadi pada korban itu bertindak kasar disebutnya dengan cara apa pengacara itu ada yang memakai cara-cara menuduh korban adalah pecandu kokain kemudian ada dicari lagi punya anak hasil hubungan gelap bahkan ada yang disebutkan sebagai homoseks terkena AIDS dan sebagainya nah kenapa pengacara ini melakukan seperti itu karena memang di banyak kasus dengan membuktikan latar belakang korban itu bisa membuat tuntutan korban atau tuntutan kepada perusahaan dalam hal data airline itu bisa melemah jadi tuntutannya melemah karena dianggap sulit dipercaya karena buruknya latar belakang si penuntut itu jadi ada yang sebagainya tadi itu bisa melemahkan tuntutan kita tidak bicara soal benar atau salah tapi dengan adanya upaya pengacara seperti ini media menyebut data airline sebagai monster karena perilaku pengacaranya yang dianggap melecehkan korban yang berupaya membuat tuntutannya lemah akhirnya tindakan public relation yang sudah dilakukan oleh para pemimpin di awal peristiwa kesalahan ini sudah baik di mata masyarakat justru akhirnya tercemar oleh ulah pengacara ini studi kasus yang banyak menjadi pelajaran hati-hati kalau kita mengangkat suatu kasus itu secara hukum lalu tindakannya atau caranya kurang baik di mata masyarakat oke nah jadi gimana nih kalau si Fitzpatrick itu mengatakan tim krisis yang menggunakan pendekatan hukum itu biasanya ini sisi negatifnya cenderung dikatakan oleh Fitzpatrick cenderung mengatakan no comment jadi perusahaan dalam hal ini organisasi kebanyakan bilang no comment kemudian kalau ditanya wartawan pelit informasi lebih memilih say nothing memberi informasi sesedikit mungkin lebih banyak memberi informasi dengan dikait-kaitkan ke hukum ke hukum kemudian soal privacy soal oh ini kebijakan perusahaan dan sebagainya atau kalau sudah masuk ke pasal-pasal kalau di Indonesia paling sering kalau ada tuntutan dari masyarakat dituntut balik tuntut balik pencemaran nama baik sudah pakai pasal itu sudah semuanya dianggap bisa lewat jadi perusahaan dituntut tapi nuntut balik dengan pencemaran nama baik banyak lah kasus berita di rumah sakit omni ditulis di email malah dituntut ke pengadilan dengan pasal pencemaran nama baik jadi itu kira-kira ciri-ciri yang diamati kemudian yang lain menganggap sesuatu itu sensitif sehingga menjadi alasan bagi perusahaan tidak memberi informasi bahkan yang lebih parah mengingkari menolak kesalahan atau bahkan menyalahkan pihak lain ini yang sangat disayangkan oleh Fitzpatrick bahwa menjadi ciri atau menjadi kecenderungan organisasi yang menggunakan pendekatan hukum dalam menangani krisis oke gimana sebaiknya organisasi tetap boleh menggunakan aspek hukum tapi tidak boleh melupakan prinsip kejujuran prinsip keterbukaan itu tetap dijaga memasukkan pengacara menjadi anggota tim manajemen krisis itu boleh tapi tidak satu-satunya jadi pengacara itu justru menjadi bagian dari manajemen krisis tetap kendali atau arahan itu ada di pihak perusahaan tentu PR di sini bermain cukup seimbang tidak dikalahkan oleh peran pengacara faktor hubungan dengan publik bukan hukum itu harus nomor satu jadi hindari muncul tuntutan ke jalur hukum kalau bukan kita yang mengajukan itu sebaiknya kalau bisa tidak jadi kalau memang sudah ada pengajuan tuntutan hukum oleh masyarakat misalnya atau oleh konsumen itu kita upayakan mediasi non-litigasi kalau tidak bisa barulah kita hadapi tapi sebisa mungkin bukan dari pihak organisasi yang mengajukan tuntutan ke jalur hukum jadi baik dari organisasi maupun publik ini tadi kalau dari publik ya sudah kita upayakan supaya tidak diangkat ke pengadilan kalau diangkat kita upayakan mediasi kalau dari organisasi sendiri seharusnya tidak benar-benar jelas baik nah memberi informasi ini tetap seharusnya berdasarkan fakta pilih jurubicara yang memahami PR dan sekaligus memahami hukum utamakan etika komunikasinya tetap bisa dijaga supaya meminimalkan kesalahan seperti tadi jangan dengan cara yang agresif dengan cara yang tidak etis seperti itu bahkan misalnya fitnah nah ini pencemaran nama baik ini sudah paling nomor satu jadi justru jangan seperti itu oke kasus saya angkat lagi kemarin minggu lalu sudah banyak bahas sudah dibaca kasus-kasusnya tentang Lapindo ini di Indonesia tahun 2000-an itu 2016 sekitar itu jadi memang Lapindo menang di pengadilan karena lumpur itu dinyatakan sebagai bencana alam nah keputusan ini berarti menyatakan bahwa sumber semburan itu bukan karena kesalahan teknis pengoborannya yang dilakukan Lapindo tapi memang karena fenomena alam dikatakan seperti itu tapi apa yang terjadi opini publik tetap menganggap kesalahan itu ada pada Lapindo yang dikatakan bahwa bor yang digunakan tidak menggunakan casing tidak menggunakan pengaman cara-caranya segala macam itu kurang memenuhi prosedur dan sebagainya jadi akan sangat berbeda antara fakta di pengadilan dengan fakta di masyarakat atau opini di masyarakat satu lagi juga tentang rumah sakit omni di rumah sakit itu di pengadilan menang menang di atas nama berita dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan undang-undang ITE penyebaran email yang dilakukan oleh berita itu dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit itu mungkin benar tapi sebenarnya ada undang-undang perlindungan konsumen yang konsumen dikatakan boleh menyampaikan keluhan jika merasa diperlakukan tidak adil tapi ini tidak diangkat undang-undang perlindungan konsumen ini akhirnya dengan kekuatan pengadilan waktu itu rumah sakit omni dinyatakan menang tapi sebaliknya apa dukungan publik begitu luar biasa muncul gerakan peduli perita di facebook ada pengumpulan koin perita karena diminta untuk membayar ganti rugi sekian 100 juta kemudian dikumpulkan koin perita dikoordinir oleh banyak pihak salah satunya TV One dan banyak sekali opini melawan rumah sakit omni sampai kata internasional itu diharuskan dihapus karena dianggap tidak berstandar internasional apa yang terjadi akhirnya perita mendapat pembebasan dari mahkamah agung jadi naik banding waktu itu akhirnya tidak dituntut tidak harus membayar ganti rugi dan nama baiknya dipulihkan ini cukup lama ini cukup lama prosesnya bertahun-tahun tapi akhirnya masyarakat bisa mendapat kejelasan kasus ini tidak memenangkan pihak rumah sakit tiap pihak perusahaan jadi tetap customer mendapat keadilan di bahasan ini ada kutipan yang cukup menarik disebut winning the battle losing the war saya mulai dari kasus gambaran dulu tentang kasus di Amerika tahun 91 itu ada rumah makan namanya Snaps dia itu terkena rumor kenapa karena ada seorang karyawan koki juru masak di sana yang terkena HIV AIDS nah dengan informasi itu ada seorang remaja seorang customer yang mengatakan bahwa oh makanan di snap itu mengandung virus HIV karena juru masaknya ada yang sakit nah akhirnya apa yang dilakukan tim krisis PR di snap itu bersama-sama dengan pengacara memutuskan untuk tidak menuntut tidak menuntut secara hukum bisa aja si anak ini dituntut ke pengadilan seperti di Indonesia kasusnya berita itu mencemarkan nama baik karena sebenarnya sudah menjadi viral rumor ini isu ini disebarkan sampai membuat snaps merugi jadi di beberapa saat itu restorannya sepi pengunjung tapi apa yang dilakukan tidak frontal tidak mengambil jalur hukum untuk menangani kasus ini justru dengan kesepakatan dengan pihak pengacara diputuskan tidak usah kita tidak usah menuntut anak ini tapi apa yang dilakukan mereka menghadirkan memanggil seorang dokter pakar AIDS sebagai jurubicara dia menjelaskan bahwa AIDS itu tidak bisa menular melalui makanan jadi walaupun juru masaknya itu menderita virus HIV itu tidak akan menulari makanan yang dia masak mungkin sekarang kita sih paham dengan informasi ini tapi mungkin tahun 1991 masih belum begitu jelas sama seperti sekarang kita pandemi covid oh bisa menular lewat apa namanya pintu bisa menular lewat laptop bisa menular lewat barang-barang yang semula dipegang oh iya bisa cuman kalau di plastik bertahan berapa jam kalau di kain berapa jam oh enggak hanya bisa lewat apa namanya lewat droplet gitu ya jadi pakai masker enggak enggak perlu pakai masker karena droplet itu pun hanya berjarak 1 meter atau apa jadi kalau enggak dekat banget enggak akan kena ya kayak gitu lah jadi masih belum begitu jelas gitu ya nah pada saat ini tahun 1991 pengetahuan masyarakat tentang HIV mungkin memang belum begitu baik jadi menimbulkan menimbulkan rumor gitu nah karena itulah di Indonesia saja saya lihat beberapa rumah sakit beberapa public services itu menyampaikan informasi bahwa oh ini organisasi kami perusahaan kami menjaga kebersihan karyawannya pakai masker apa penjagaan gitu ya tamu-tamu di di cek suhu dan sebagainya itu itu apa namanya kampanye PR yang sekarang banyak dilakukan supaya tidak terjadi rumor seperti di rumah makan snap ini gitu jadi diupayakan supaya masyarakat tidak tidak membuat pemberitaan gitu ya kita kan sekarang lewat medsos gampang banget lagi makan di restoran mana terus ngeliat karyawannya nggak pakai masker langsung di foto viral jangan makan di restoran ini karyawannya nggak pakai masker wah rame gitu ya jadi bagus apa namanya upaya untuk mencegah gitu ya mencegah krisis bukannya nanti sudah viral baru sibuk mengendalikannya gitu ya oke balik lagi ke rumah makan snap ini jadi itu yang dilakukan dia mengambil jurubicara mengambil seorang dokter sebagai jurubicara nah tim krisis ini sebenarnya bisa aja menuntut si anak ini yang memviralkan itu dan dan menang di pengadilan tapi mereka tidak lakukan karena tohah ini sudah dilakukan mediasi ditemui secara personal gitu ya kemudian si anak ini juga sudah minta maaf dan tidak berjanji tidak akan mengulang lagi gitu oke cukup sampai disitu tidak perlu dibesarkan sampai ke pengadilan ya karena apa snap juga sadar kalau tetap bawa ke jalur hukum bisa aja masyarakat itu karena situasinya belum begitu jelas pada saat itu tentang penularan HIV itu bisa aja publik justru simpati ke si anak ini gitu ya justru kalau kita pun menang si snap ini menang di pengadilan bisa aja publik wah gimana sih kok pengadilannya melain rumah makan itu terang aja mungkin dibayar padahal kan ini bahaya HIV blablabla jadi khawatir justru akan berbalik seperti itu akhirnya tidak dilakukan di kasus inilah disebut snap telah winning the battle and winning winning the war sorry ini winning the battle winning the war iya jadi akhirnya menang gitu ya jangan jangan winning the battle tapi losing the war gitu kayak kasusnya apa namanya lapindo kasusnya rumah sakit omni gitu ya akhirnya menang menang perang di pengadilan tapi sebetulnya sorry menang di pengadilan tapi sebetulnya losing the war gitu ya karena kalah dari karena kalah dari opini publik gitu ya jadi sebaiknya kita winning the battle winning the war gitu oke nah jadi terkait aspek hukum ini organisasi berprinsip kita bisa menang di pengadilan gitu ya tapi kalah di opini publik karena itu jangan sampai ya jangan sampai losing the war gitu kita upayakan winning the battle dan winning the war jadi sama-sama menang di apa namanya di pengadilan tidak ya tidak diambil ke pengadilan akhirnya akhirnya kita tetap menang di war gitu oke mudah-mudahan bisa dipahami jadi hati-hati seperti rumah sakit omni internasional itu mungkin awalnya tidak menduga jadi dia wih pokoknya kita ke pengadilan aja ajukan dengan undang-undang penjemahan nama baik pasti menang ini kan ada undang-undangnya di Indonesia gitu ya bener ajukan pengadilan bahkan ada yang mengatakan pengadilannya juga dipengaruhi lah gitu ya akhirnya menang di pengadilan tapi ternyata di opini publik kalah gitu ya jadi ya sebenarnya bukannya bukannya terlanjur harusnya dari awal sudah bisa diantisipasi seperti itu sudah bisa dilakukan hati-hati gitu ya mengambil tindakan ke pengadilan gitu oke baik kita masuk ke teorinya disini ada STC teori institutional crisis communication theory ya ini yang mengumpulkan comms and holiday tahun 2002 dan dia terus membuat penelitian lanjutan dan artikel-artikel ya jurnal-jurnal di tahun-tahun berikutnya baik jadi di STC teori ini mengatakan yang paling penting bahwa publik itu sebetulnya merupakan prioritas reputasi itu nyusul kalau si rumah sakit omni itu mengatakan ya kita menunjukkan ke pengadilan soalnya demi nama baik nah gitu ya terus jangan berikan data data hasil labnya ibu prita itu demi nama baik demi menjaga nama baik gitu pokoknya urusannya dari awal itu berupaya supaya reputasinya nama baiknya itu terjaga gitu ya tapi yang dilakukan adalah salah lalu akibatnya justru reputasinya hancur kenapa karena dia mengabaikan masalah publik jadi yang utama reputasi dulu kemudian publiknya gimana pokoknya lawan ibu prita pokoknya lawan masyarakat si doarjo gitu ya nah itu jadikan yang diutamakan reputasi baru publiknya nomor dua dikalahkan nah seharusnya justru publik itu yang menjadi prioritas gimana ya kalau ada customer seperti ini gimana ya kalau ada masyarakat terkena bencana lumpur rumahnya sampai tenggelam hilang dan sebagainya gitu gimana gitu ya itu dulu yang menjadi prioritas itu dulu yang menjadi titik awal melakukan tindakan manajemen krisis ini baru nanti reputasinya nyusul deh itu itu serta-merta nanti akan dapat gitu ya tapi kalau publiknya itu tidak diprioritaskan dalam banyak kasus reputasinya bahkan tidak diraih tapi malah hancur gitu ya oke ini yang paling penting dari teori ini ya jadi akan menjadi sesuatu yang tidak bertanggung jawab kalau kita itu mengawali strategi komunikasi krisis ya dengan fokus pada reputasi organisasi fokusnya jangan direputasi dulu fokusnya itu pada di publik dulu gitu ya agar etis manager krisis itu harus memulainya dengan memperhatikan publik publiknya siapa kalau kita TPR sebutnya stakeholder lah bisa customer bisa karyawan internal bisa masyarakat sekitar itu umumnya tiga itu yang menjadi stakeholder utama kita apa saja yang diperhatikan itu baik kepentingan fisik maupun psikologis jadi kalau di kasus lapindo ya itu psikologisnya juga bagaimana mereka sedih bagaimana mereka stres rumahnya rumahnya hilang padang ngungsi segala macem gitu ya di si ibu Prita juga begitu lebih ke psikologis fisiknya memang dia sakit tapi akhirnya sudah sembuh tapi kemudian karena ada dampak juga tuh disuntik-suntik ini itu gak jelas gitu ya padahal dia rasanya salah gitu bukan makin sembuh malah penyakit awalnya itu penyakit yang seharusnya itu tidak diobati oke kemudian yang lebih juga faktor psikologis masa sih sampai ada ibu-ibu gitu anaknya masih balita gitu ya sempat ditahan dua hari kemudian anaknya juga kan jadi susah gitu kemudian masa sih gak bisa dirasakan gitu ya faktor psikologis itu oke nah itu dulu yang dipentingkan gitu kita bisa bisa lihat gitu ya ada gak kepentingan fisik dan psikologis dari korban gitu oke nah kalau sudah baru fokus ke aset-aset reputasi nah ini yang kemudian baru kita lakukan nah biasanya atau seharusnya kalau kita memperhatikan kepentingan fisik dan psikologis itu serta-merta reputasi juga akan dapat gitu oke jadi SCC teori ini mengatakan publik itu punya atribusi atribusi itu persepsi mereka tentang penyebab gitu ya atribusi tentang krisis yang akhirnya nanti menentukan reputasi organisasi jadi apa sih yang menyebabkan kenapa peristiwa ini sampai terjadi itu disebut atribusi ya jadi penyebab suatu kejadian terjadi ya itu tapi dari sisi persepsinya seseorang ya dalam hal ini publik gitu oke jadi ditekankan sekali ini soal atribusi ya nah kata dan tindakan manajemen itu akan mempengaruhi bagaimana publik mempersepsi organisasi jadi bagaimana pimpinan menjawab pertanyaan wartawan bagaimana menulis di press release di media sosial sekarang gitu ya itu apa justru banyak dilihat oleh publik akhirnya mereka memiliki persepsi kepada organisasi seperti kasus berita lapino itu juga bukan hanya pada korban tapi justru yang besar itu di masyarakat luas korbannya kalau ibu prita cuma satu dia sendiri tapi bisa mempengaruhi persepsi masyarakat lain masyarakat secara luas gitu ya kasus lapindo juga bukan hanya masyarakat sidoarjo tapi masyarakat se-indonesia bahkan dunia gitu ya baiknya persepsi itu akan membuat evaluasi publik terhadap reputasi tadi reputasi organisasi nah inilah yang menjadi dasar respon publik emosional ya terutama disampaikan di media sosial demo demo itu juga ada gitu ya yang ini yang akan membuat atau menjadi dasar bagaimana publik itu merespon gitu ya apakah bisa positif atau negatif ya sampai kepada apakah di kemudian hari bisa menjalin interaksi lagi kalau customer itu apakah mereka jadi memakai jasa lagi atau membeli produk lagi ya seperti kasus rumah sakit omni itu benar-benar setelah kejadian kasus berita itu drop drop banget pasiennya turun setahun dua tahun turun mungkin sekarang orang sudah lupa masyarakat Indonesia udah cepat lupa ya itu akhirnya sekarang baru bisa recovery lagi tapi butuh bertahun-tahun padahal kejadiannya itu cuman ya di kejadian ini berapa hari di email langsung dituntut ke pengadilan kayak gitu ya nah kasus yang bagus itu waktu Garuda Indonesia mau ya baru mau menuntut seorang youtuber yang mengupload menu kelas menu makanan di kelas bisnis ya ditulis dengan tangan itu di kertas dengan cari cari kertas dengan tulisan tangan itu disebutkan mau menuntut gitu ya mau menuntut ke pengadilan tapi belum sempet ini masih selamat sebetulnya Garuda Indonesia akhirnya banyak dibahas oleh masyarakat di media sosial viral beberapa saat kemudian lalu Garuda Indonesia meminta maaf menarik niat itu gitu ya tidak jadi menuntut ke pengadilan itu masih selamat itu nah itulah yang akhirnya membuat masyarakat jadi menentukan respon saya gimana ya sudah akhirnya Garuda tetap masih bisa melanjutkan bisnisnya dengan baik mudah-mudahan nah kalau rumah sakit omni itu kan sudah telanjur ya sudah benar-benar drop beberapa tahun itu publik tidak mau disebutkan tidak mau menjalin interaksi lagi dengan organisasi ya oke lanjut di SEC teori ini jadi penekanannya adalah pada upaya melindungi publik dari kerugian dan kerusakan ya utamanya publik dari apa namanya publik korban itu ya oke bukannya melindungi reputasi organisasi ya ini poin yang penting menjamin keselamatan dan keamanan publik itu prioritas ya keselamatan fisik keamanan ya termasuk tadi psikologis ya nah pada gilirannya nanti akan dapat membangun atribusi positif ya dari publik terhadap si organisasi ini akhirnya masyarakat punya persepsi yang baik oh iya begini begini sebagainya ya itu yang akan terbangun gitu baik jadi publik adalah prioritasnya ini benar-benar ditekankan langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah pastikan tidak ada seorang pun yang menderita menderita mendapat kerugian fisik fisik itu apa sih ya ekonomi lingkungan propertinya tadi ada rumahnya sampai sampai benar-benar hilang gitu ya atau lingkungan pencemaran banyak tambang-tambang yang di diatribusi sebagai kesalahannya ada di perusahaan karena mencemari lingkungan gitu ya kemudian ekonomi memang ada mengalami kerugian secara finansial gitu atau yang psikologi ini juga penting bagaimana customer audiens siapapun korban kasus ini mengalami kerugian secara psikologi emosional sosial budaya dan sebagainya oke stress itu kan kasian banget ya kalau sampai korban-korban itu apa namanya stress gitu sedih oke baik nah contoh sekali lagi kasus nomor si doarjo sebenarnya akan lebih bertanggung jawab dan lebih etis kalau organisasi dalam waktu singkat dia akan atau dia bisa memberi ganti rugi ya bukannya lama-lama sampai udah bertahun-tahun ke pengadilan dulu ini tuh semacam baru ganti rugi gitu ya itu yang disayangkan jadi ya udah cepat dalam waktu singkat dihitung toh udah faktanya si si apa namanya masyarakat itu udah gak ada rumahnya udah tenggelam sampai harus ngungsi gitu ya sudah cepat dikasih ganti rugi memberi informasinya juga yang jelas ya itu yang lebih penting daripada sibuk memperkarakan penyebab ini bukan salah kita ini alam dan sebagainya gitu ya penyebab ruapan lumpur itu ya dan sibuk mencari mencari pembuktian bahwa organisasi tidak bersalah itu tetap dilakukan gak apa-apa tapi yang utama di awal ini dulu nih korban dulu yang di urus gitu ya jadi persepsi publik mengatakan bahwa tetap penyebabnya itu adalah kesalahan proses pengeboran gitu ya persepsi itu lebih menentukan daripada fakta gitu baik ini yang bisa bahaya bagi justru nanti ujungnya ke reputasi perusahaan juga bahaya oke disini disebutkan raih legitimasi raih reputasi jadi SCC teori mengatakan mengukur situasi krisis itu untuk menguji tingkat ancaman harus dilakukan gimana nih situasinya kita lihat dulu kita ambil ke pengadilan gak atau kita harus apa kita harus apa jadi kita ukur apa namanya situasi krisisnya seperti apa dan tingkat ancamannya terhadap reputasi perusahaan seperti apa gak jelas ancaman itu kerusakan yang timbul terhadap reputasi kalau tidak diambil tindakan yang tepat oh bisa ngancem nih bisa ngancem nama baik perusahaan ya itulah yang akhirnya dilakukan salah oleh rumah sakit omni cepat kita ke pengadilan kalau gak nanti reputasi nama baik kita tercemar tapi kan ternyata salah nah strategi komunikasi itu diupayakan untuk menyelamatkan reputasi benar gitu ya tapi tadi teimbangnya dengan apa namanya kepentingan publik reputasi itu apa evaluasi publik bukan dari mata kita jadi reputasi itu yang menilai adalah publik gitu jadi evaluasi publik tentang kualitas organisasi terdiri dari apa aset yang jadi reputasi itu aset bernilai benar-benar intangible tidak bisa dilihat tidak bisa dirabah tapi evaluatif terbentuk dari berbagai informasi yang diterima oleh publik lalu dia bandingkan dibandingkan dengan harapan jadi masyarakat punya harapan nah harusnya begini harapannya rumah sakit harusnya begini perusahaan tambang harusnya begini rumah makan harusnya begini airline itu mereka punya harapan nah lalu dibandingkan dengan informasi yang mereka terima loh kok gini loh kok gitu gitu ya nah akhirnya muncullah bisa muncullah expectation gap kalau yang ada di lapangan ganti faktanya dengan harapannya itu terjadi perbedaan ya terjadi gap expectation gap nah inilah akan mengancam reputasi gitu ya kayak kasus Garuda itu kayaknya gimana sih masanya masa masa kelas bisnis gitu ya rumah menu di kelas bisnis itu ditulis di kertas dengan tulisan tangan nah itu kan harapan jadi harapan penumpang kelas bisnis itu tentu dong yang bagus menunya dicetak atau juga yang bagus ya kalau pun tidak disampaikan lisan bukan bukan ditulis tangan nah kenyataan seperti itu nah itulah muncul expectation gap nah kalau ada expectation gap terancamlah reputasi kalau sudah oh ya harusnya kan dilakukan minta maaf gitu ya harapannya seperti itu tapi yang terjadi lo kok mau nuntut malah mau nuntut ke pengadilan expectation gap gitu ya nah disitulah ada reputasi terancam jadi kita benar-benar harus melihat men-survey day to day ya bahkan sebelum muncul di media kita harus bisa menduga ini kalau kita menuntut ke pengadilan nanti gimana ya opini publik kalau kita begini nanti gimana ya customer gitu ya jadi apakah justru bisa mengurangi expectation gap itu atau justru memperbesar oke kita minta maaf aja deh gitu gak usah ke pengadilan nanti kita berikan saja apa namanya voucher kita kasih tiket gratis kita kasih ini mudah-mudahan bisa di take down youtube postingan di youtubenya itu misalnya ya kayak gitu jadi kita lakukan mediasi udah itu aja nah akhirnya expectation gapnya tertutup reputasinya aman gitu ya kira-kira proses berpikirnya seperti itu baik jadi raih legitimasi raih reputasi ya jadi reputasi berkorelasi dengan legitimasi legitimasi itu apa hak sebuah organisasi untuk eksis bagaimana supaya organisasi bisa eksis nah diperolehnya dari persetujuan komunitas atau publik jadi publik itu setuju gak sih apa yang dianggap baik ya apa yang disetujui oleh publik nah itu dibangun dengan kompetensi kompetensi itu ya bagaimana airline menjalankan fungsinya rumah sakit pertambangan rumah makan apapun gitu ya itu dia produknya harus bagus layanannya harus baik ya itu soal kompetensinya termasuk kompetensi karyawan-karyawannya gitu ya nah kemudian yang kedua ini yang lebih penting sebetulnya karakter gitu karakter itu sampai kepada budaya gitu ya sampai kepada kebiasaan yang dilakukan dan tidak bisa terbangun dalam waktu singkat orang akan lihat kok perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memang punya budaya baik ya punya misalnya Garuda itu misalnya gitu ya oh dia selama ini juga bagus kok gitu ya itu akan mudah nah tapi kalau sampai ke karakternya ini buruk gitu ya misalnya maaf kalau direkturnya ya mempunyai perilaku yang kurang baik itu susah jadi kita bisa lihat seperti itu kalaupun perusahaan mengalami satu kasus satu krisis orang akan melihat kayaknya gak sengaja kali ya mungkin itu hanya kelalaian satu karyawannya gitu apa ya contoh starbuck lah ya starbuck kemarin ada ada kejadian karyawan yang kurang sopan seperti itu lalu langsung minta maaf ditindak karyawannya gitu ya nah itu sudah orang akan akan cepat pulih akan cepat percaya gitu ya kepada starbuck karena selama ini pun mereka mempunyai karakter yang baik ya layanannya bagus tidak pernah punya reputasi buruk sebelumnya gitu nah ini ini yang bisa membangun jadi kompetensi dan karakter perusahaan ini yang bisa membangun legitimasi ya nah kalau organisasi itu punya legitimasi yang baik legitimasi lah didapat gitu ya itu akan dengan mudah reputasinya pun juga menjadi positif gitu ya oke apa saja variable krisis yang bisa mempengaruhi disini ada tiga initial crisis ya jadi initial crisis responsibility jadi sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap krisis ini yang menjadi penanggung jawab utama gitu ya bisa jadi organisasinya secara keseluruhan kebijakannya bisa jadi karyawan salah satu karyawan gitu ya ini salah satu karyawan ini tidak mencerminkan kebijakan organisasi secara luas misalnya ya contoh starbucks itu kemudian kemarin ada kasus gojek yang saya angkat ya kasus gojek yang pernah kena isu LGBT gitu ya itu dinyatakan bahwa hanya pendapat pribadi seorang karyawan ya tidak mencerminkan kebijakan perusahaan seperti itu ya atau memang mengduda di perusahaannya kalau rumah sakit omni sudah tuntut ke pengadilan itu jadi responsibilitas yang menjadi penanggung jawab itu adalah si perusahaan nah ini akan dilihat sebenarnya siapa sih yang menjadi penanggung jawab utama gitu ya atau ya bukan orang tapi alam misalnya yang menjadi penanggung jawab ini ya ini kan memang kejadian alam misalnya ini penting jadi initial crisis responsibility siapa yang sebenarnya bertanggung jawab gitu ya kedua crisis history sejarah krisis yang ada di perusahaan itu dan khususnya khususnya si krisis ini gitu ya ini ceritanya gimana sih ceritanya tuh awalnya apa bagaimana gitu ya itu akan bisa membentuk persepsi dan dilihat juga dengan reputasi sebelumnya jadi kejadian-kejadian sebelumnya atau reputasi perusahaan itu selama ini ya tadi saya bilang karakternya tuh seperti apa sih orang bisa lihat kok perusahaan ini memang baik atau emang oh emang dasar perusahaan ini dari dulu mah bermasalah terus sama karyawan yang gak pernah kasih gaji yang benar demo melulu buruh-buruhnya terang aja sekarang bla 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 kayak gitu ya kemarin ada kasus ice ya apa apa namanya es krim ice itu yang diangkat jadi katanya buruhnya tidak dibayar dengan gaji yang yang baik gitu ya yang wajar akhirnya dibilang apa tuh kemarin diangkat diangkat mengandung mengandung babi atau apa tuh muncul lagi ya jadi apa namanya diangkat tidak 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 meng gaji karyawannya dengan baik ya kayak gitu jadi mungkin bukan yang kandungan kandungan ini itulah bukannya tapi kalau sudah ada kejadian kejadian sebelumnya yang lain nah begitu ada kejadian lagi itu orang langsung terang aja gitu ya tapi kalau kejadian sebelumnya atau reputasi sebelumnya itu bagus ya sudah begitu ada kejadian satu orang akan oh ya tidak apa-apa sih mungkin itu hanya kecelakaan atau itu bukan yang salah faham atau itu apa gitu ya oke ini ini pengaruh banget oke nah baik kemudian ada lagi crisis cluster disini membagi ya mengelompokkan atribusi publik tadi sebabnya siapa sih gitu ya siapa yang bertanggung jawab ini bisa dikelompokkan menjadi rendah sedang dan tinggi jadi kalau cluster korban itu apa namanya victim cluster gitu ya ini dikatakan sebagai organisasi itu bukan penyebab krisis ya jadi yang menyebabkan itu bisa bencana alam atau memang orang lain contoh misalnya pembunuhan di kamar hotel gitu ya ada tindakan kriminal gitu jadi disebut sebagai victim cluster yang ini masih rendah gitu ya atribusinya rendah yang sedang itu accidental cluster jadi cluster kecelakaan itu apa sorry kejadian itu terjadi karena kecelakaan gitu ya dan bukan disengaja bukan karena kesengajaan organisasi misalnya kecelakaan kerja gitu ya itu yang ya emang kecelakaan gitu oke yang tinggi atribusi tinggi itu kalau dilakukan dengan sengaja ya intensi na cluster jadi wahudah nih memang bener nih organisasi yang menyebabkan krisis ya nah lapindo ini yang kemarin dibanyak apa namanya perdebatan itu antara kesalahan pengemboran minyak ya atau kesalahan bukan kesalahan atau akibat bencana alam ya itu atau sebenarnya udah sih dilakukan pengamanan ini pengeborannya sudah mengikuti prosedur tapi emang kecelakaan kok ini human error atau apa tapi sebenarnya sudah kok dilakukan pengamanan sesuai prosedur kok gitu jadi atribusi yang sedang gitu ya nah ini banyak disorot menjadi diskusi menjadi perdebatan untuk menentukan jadi sebenarnya siapa yang salah gitu ya bukan soal mencari siapa yang salah saja tapi supaya reputasi perusahaan itu bisa pulih gitu ya bisa terjaga tapi ya sekali lagi antara pengadilan kalau kita kaitannya dengan bahasan kita antara pengadilan dengan opini publik itu bisa sangat berbeda oke terakhir ini PR and the law jadi memang merupakan gabungan atau kerjasama yang tidak mudah ya you can play with the law but you cannot play with the justice jadi ada hukum dan ada keadilannya law itu hukum kita bisa memutar-mutar kalau di pengadilan itu tuntut pakai pasal ini pasal ini pasal ini gitu ya itu the law bisa cari aja mana pasal di undang-undang yang kira-kira mendukung seperti kasus perita itu dia kena undang-undang kahu apa pencemaran nama baik bisa aja gitu ya tapi sebenarnya dia kuat di undang-undang perlindungan konsumen tapi entah kenapa yang dimenangkan itu si KUHP bahkan ITE gitu ya oke but you cannot play with the justice tapi keadilan justice keadilan itu tidak bisa dimainkan jadi hukum boleh bisa gitu ya tapi keadilan itu orang akan lihat akan tahu gitu oke akan bisa menilai berbeda jadi PR penting untuk memperbaiki citra bukan hanya organisasi tapi juga tokoh publik banyak kejadian tokoh publik yang memiliki masalah hukum upaya perbaikan perbaikan citra atau nama baik itu berbeda dengan upaya memenangkan kasus di pengadilan jadi ini apa namanya sangat berbeda kenapa kita lihat kalau pengacara itu berupaya memenangkan kasus pokoknya di pengadilan dia menang terlepas apakah kliennya benar atau salah sorry saya tidak mengatakan semua ya tapi ini kecenderungannya ada sih beberapa pengacara yang saya lihat di Indonesia itu juga tetap mengedepankan apa namanya benar atau salah bahkan kalau kliennya tidak tidak mau bekerja sama dengan baik bahwa ini harus terbuka dari akhirnya mundur si pengacara itu saya tidak usah sebutkan namanya tapi ada satu dua yang cukup terkenal di Indonesia dia akhirnya mundur tidak mau ambil kasus itu atau kalau dia ambil keluarganya keluarganya oke ya sudah akhirnya tidak mementingkan soal benar atau salah tapi ya itu tadi justice jadi kalau pengacara itu menyarankan apa yang harus dilakukan itu umumnya begitu nah sedangkan PR itu upayanya mengembalikan citra sehingga nama baiknya pulih kembali ini upayanya seperti itu yang akan dilakukan adalah menyarankan apa yang sebaiknya dilakukan jadi yaudah begini aja harusnya gini tapi kalau pengacara itu harus gini harus gini bahkan menutup menutupi adalah kasus-kasus yang sampai jadi bahan tertawaan karena sangat tidak logis dibuat alibi ini dibuat alibi itu sampai akhirnya ya ketahuan juga bahkan jadi jadi apa apa sekarang kalau disebut nyinyiran cibiran pada pengacara itu demi benar-benar menang di pengadilan supaya kalau bisa jangan dituntut karena gini pada saat pada saat kejadian dia ada disini dia gak ini sampai dibuat-buat seperti itu oke jadi tugas setengah cara emang pada umumnya itu membela klien membebaskan dari tuduhan dan hukuman tapi tidak berupaya mengubah opini publik jadi dia mengesampingkan opini publik pokoknya supaya gak dituntut kalau misalnya ada tokoh atau perusahaan yang diajukan ke pengadilan pokoknya supaya gak dihukum banyak tokoh politik di organisasi yang tidak terbukti bersalah secara hukum tapi tetap dia dianggap salah di dalam persepsi publik nah sebaliknya ada yang sudah diponis bersalah sebelum diadili karena kekuatan komunikasi tumbuh viral di masyarakat contoh supaya jelas jadi yang secara hukum itu tidak bersalah tadi contoh banyak ada kasus berita lapindo itu secara hukum tidak bersalah tapi di persepsi publik salah nah sebaliknya ini ada kejadian yang sudah diponis salah di masyarakat akhirnya mengiring opini publik pengadilan juga membuat salah contoh kayak kasusnya Basuki Ahok dia sudah diponis salah sebelum diadili jadi itu bisa mengiring saya gak bahas kasus Pak Ahok itu bagaimana benar atau salah tapi ya sudah di mata masyarakat salah di pengadilan juga salah sebentar banyak setelah Pak Ahok di penjara itu kan sampai ada gerakan yang kirim bunga di balai rakyat di Jakarta sampai lautan bunga jadi oke lah masih banyak masyarakat yang menganggap keputusan itu kurang tepat bahwa Pak Ahok itu sudah bersalah kalau pun salah mungkin atribusinya mungkin tidak sengaja mungkin hanya tidak faham dengan kontennya lalu dia ucapkan kalimat yang dipermasalahkan itu dan sebagainya jadi soal atribusi oke baik jadi PR berperan mempengaruhi opini publik dengan membuat pernyataan jadi bisa sebenarnya kita membuat postingan di media sosial kita buat persili kita undang wartawan itu untuk membuat apa namanya mempengaruhi isu hukum dan mengundang juga simpati publik mudah-mudahan dengan ini bisa berjalan selaras gitu apa hukum juga memutuskan dengan tepat gitu ya kemudian simpati publik atau opini publik juga tetap positif gitu oke tetap an easy alliance tapi diupayakan seperti itu kalau tidak bisa tidak bisa ambil jalan tengah ingat yang utama adalah tetap publik gitu ya bukan soal hukum oke baik itu saja materi kita kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati